Intro Ya oke kembali lagi bersama saya Di video kali ini nih Saya mau membahas tentang Menentukan persamaan garis melalui 2 titik Ya untuk pembahasan sebelumnya kan sudah Kita cari Gimana cara menentukan gradien dan menggambar garis Nah sekarang kelanjutannya nih ya Tentang menentukan persamaan garis melalui 2 titik Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan nih Saya saranin kalian share Sebanyak-banyak yang kalian bagikan sebanyak-banyaknya video ini Supaya orang lain pun bisa mengerti tentang materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini Oke di depan saya ini sudah saya buatin soal Sebanyak 2 buah ya Tentukan persamaan garis yang melalui titik Min 3, min 2 dan 2, 4 Oke sebelumnya kalian harus hafal dulu Apa rumus persamaan garis Rumus persamaan garis adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 Sama dengan X min X1 per X2 min X1 Di balik juga sama aja Nggak masalah ya Mau ini dulu baru ini atau ini dulu baru ini Sebenernya sama aja Nggak masalah Oke ya Y min Y1 Nah ini yang depan namanya X1 Nah yang belakangnya namanya Y1 Terus yang ini X2 Ini namanya Y2 Y2 Ingat pokoknya urutannya kan X, Y Kalau ini 1 berarti ini 1 Ini 2, ini 2 Kayak gitu Ya Oke kita langsung masukin aja Untuk jawaban yang A Y min Y1 nya berapa? Y1 nya min 2 Tulis min 2 Sama dengan X min X1 nya berapa? X1 nya min 3 Tulis Min 3 Per ya Y2 min Y1 Y2 nya 4 Y1 nya min 2 Berarti 4 Dikurang Min 2 ya Oke Per X2 Berapa X2 nya? 2 ya Min X1 nya berapa? Min 3 Oke kita tulis Ya terus gimana? Nah sedangkan dia ini kan min ketemu min Apa min ketemu min jadinya? Per Plus ya Min ketemu nya jadi plus Oke Min ketemu min jadi plus Berarti 4 plus 2 Oke ini juga sama Min ketemu min jadi plus X plus 3 Per Min ketemu min Plus Jadi 2 plus 3 2 plus 3 Nah terus gimana? Ini kan huruf ini angka Gak bisa kita jumlah Berarti biarkan aja Y plus 2 Per Nah ini angka ketemu angka Kita jumlah Berarti bisa Berapa? 4 ditambah 2 4 ditambah 2 6 Sama dengan ini juga sama Bisa di jumlah X plus 3 Per 2 ditambah 3 5 Oke Tinggal kali silang Naik Oke 5 dikali Y plus 2 Oke 6 dikali X plus 3 Kayak gitu Gimana Alat cabar nih Perkaliannya Tinggal dikali silang 5 kali Y 5Y Plus 5 kali 2 10 10 Sama dengan 6 kali X 6X 6 kali 3 8 18 Biasanya nih Di soal-soal tuh Persamaan garis Bisa 2 bentuk Bisa X dulu di depan Atau Y dulu Sama dengan Nah kita buat Y sama dengan ya Berarti 5Y Berarti 5Y Sama dengan 6X Plus 18 Terus Plus jadi Min Min 10 Gitu Berarti 5Y Sama dengan 6X Plus 18 18 dikurang 10 Gimana 18 kurang 10 Adalah 8 Sampai sini Boleh Kalau kita bikin Jadi Y sama dengan Atau bagaimana Kalau sumpah Mak Urutannya X dulu X nya di depan Tinggal dipindahin Plus pindah jadi Min Karena dia pindah ke depan Nyeberang ke kiri Nah ini 5Y Tetap di kiri Jadi gak pindah Tandanya tetap plus Sama dengan Nah gitu Plus 8 ada di kanan Tetap di kanan Dia gak berubah Sampai yang di atas benar Sampai yang di bawah Juga benar Bergantung nanti Pilihan gandanya Penyediaan pilihan gandanya Jawabannya seperti apa Kita sesuaikan Kita jawab yuk Untuk yang soal nomor B Oke tentukan persamaan garis Yang melalui titik Min 7,2 Dan 3,1 Nah rumusnya lagi-lagi Boleh dibalik Boleh X dulu Di depan nih X X min X1 Per X2 min X1 Atau Y nya yang di depan Seperti ini Gak masalah Sebenarnya sama Sama aja ya Tinggal kita masukin angkanya Y Min Y1 nya berapa? 2 Per Y2 nya Min 1 Dikurang Y1 nya 2 Sama dengan X Min X1 nya berapa? Min 7 Oke Per X2 min X1 X2 nya 3 Dikurang Min 7 Oke Tinggal kita selesai Y Y Min 2 Langsung aja ya Min 1 Min 2 Min 3 Min 3 Sama dengan Min ketemu min jadi plus ya X plus 7 Per Min ketemu min tadi saya bilang apa? Jadi plus berarti 3 plus 7 Berapa? 3 tambah 7 10 10 Tinggal kali silang Ya Nah Saya gak pakai cara kayak gini nih Gak saya kurungin Tuh coba Tapi saya mau latih kalian Untuk langsung mengalihkan ya 10 Kali Y 10 Y Ya Oke 10 kali Y 10 Y Saya mau latih kalian langsung mengalihkan ya 10 kali Y 10 Y 10 kali min 2 Min 20 Min 20 Berapa dengan Min 3 dikali X Min 3 X Min 3 dikali 7 Min 21 Min 21 Kita urutin aja yuk langsung yuk X nya ke depanin Ya Oke X nya ke depanin Min pindah jadi plus 3 X ya Jadi Ini tandanya 10 Y plus Tetap plus Karena dia gak pindah Oke Langsung kita seberangin angka yang lainnya Sama dengan Min 21 tetap di kanan Tandanya berarti gak berubah Tetap min Min pindah jadi plus Plus 20 Jadi 3 X Plus 10 Y Sama dengan Utang 20 dibayar 2 Sama utang 21 dibayar 2 Berarti utangnya masih sisa Satu Nah ini persamaan garisnya Jadi persamaan garis itu nanti Bergantung optionnya Kalau soalnya pilihan ganda Kurupnya X dulu di depan Kita ubah ke X ke depan Tapi bagaimana kalau sumpah Mayanya dulu Nah seperti ini nanti jadinya Nah tinggal kalian Menyesuaikan sama pilihan ganda yang Tersedia Oke Demikian dulu video kali ini Tonton terus video saya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax